Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pedangdut Ayu Ting Ting kembali diterpa isu tak sedap. Perjalanan hidup Ayu Ting Ting memang selalu menjadi sorotan publik. Kali ini, hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Leto Muhammad Fardana dikabarkan kandas. Hal itu muncul ketika Leto Muhammad Fardana tiba-tiba menghapus foto-foto kebersamaannya dengan Ayu Ting Ting di media sosial pribadinya. Melansir dari Edra Zala, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024 terlihat foto saat pertunangan Ayu dan Leto Muhammad Fardana sudah dihapus. Dan yang tersisa hanyalah foto-foto milik Leto Muhammad Fardana saat bertugas menjadi prajurit TNI. Padahal, sebelumnya, Leto Muhammad Fardana membagikan banyak foto. Yakni mulai dari acara buka bersama dengan Ayu Ting Ting hingga foto momen lamaran keduanya. Sontak saja hal itu membuat banyak netizen hingga penggemar bertanya-tanya. Apakah keduanya sudah putus dan tak akan melanjutkan hubungannya ke jengjang pernikahan? Namun di satu sisi, foto-foto Leto Muhammad Fardana tampak masih ada di Instagram milik Ayu Ting Ting yakni Alhasil, netizen dan penggemar pun langsung menyerbu di kolom terbaru postingan Sambiduan dan mulai mempertanyakan hubungan keduanya. Foto Ayu di Iqdanaga ada semua, tulis at Dwinita. Di Ayu masih ada, di Danada gada, kenapa ya semoga gada apa-apa, tambah at Adi Sandi. Sementara itu, sebelumnya melansir dari tribunews.com, Ayu sendiri sempat tak menyangka bakal segera dipersunting oleh Muhammad Fardana. Pasalnya, Ayu sudah 10 tahun lamanya hidup menjanda. Sontak saja, Ayu merasa kehadiran dana di hidupnya bak sebuah jawaban atas doa-doanya kepada Tuhan. Sebelumnya saya nggak ngangka, kayak ngerasa ah kayak mimpi nih, ucap Ayu Ting Ting. Allah nih jawab doa-doa saya, Imbuh Sang Biduan. Ayu juga tak tak menyangka dan tak bisa menebak-nebak selama ini. Nggak ngangkalah kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu, tandas Ayu Ting Ting. Kabar selanjutnya, Ayu Ting Ting membagikan momen saat makan malam bersama seorang pria yang bukan tunangannya, Muhammad Fardana. Pedangdut ini juga mendapat satu buket bunga dari pria tersebut. Sama-sama memakai pakaian berwarna hitam, Ayu Ting Ting duduk bersama berhadapan dengan laki-laki berkacamata. Mereka tampak sedang menikmati hidangan yang disajikan. Pada potret yang lain, sang pedangdut dan pria tersebut saling berpelukan. Epresi Ayu Ting Ting tampak senang. Sementara foto yang lain menunjukkan pria berambut cepak itu memberi sebuket bunga warna merah muda. Ada pula foto Ayu Ting Ting dan pria itu duduk bersebelahan, dengan satu tangan sang pria bersandar di bahu mantan istri NG Baskoro itu. Gaya pria tersebut sangat berkelas, dengan jas dari Prada dan tas Hermes Birkin warna hitam. Aku Rindu Kamu at Ayu Ting Ting 92, bunyi caption dalam unggahan tersebut, dikutip pada selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Setelah ditelusuri, laki-laki tersebut merupakan seorang bos salah satu stasiun televisi di tanah air, yakni Otis Hahijari. Otis Hahijari memang memiliki sirkel pertemanan para artis dan kerap memberikan hadiah mewah kepada teman-temannya. Diketahui, ia pernah mengadu tas bermerek Luna Maya. Dalam kolom komentar, Ayu Ting Ting berterima kasih kepada Otis Hahijari dan memujinya. Tampaknya, mereka sedang merayakan ulang tahun pelantun lagu Sambalado itu. Makasih Pak Ed Otis Hahijari. Vibesnya selalu positif, ujar perempuan 32 tahun itu. Melihat kedekatan Ayu Ting Ting dan Otis Hahijari ini membuat warganet berharap ada program baru. T. Ayu kesayangan Pak Otis dari dulu di ANTV, ujar at Titin. Alhamdulillah, senang banget lihatnya. Semoga ada program baru, imbo at El Payan. Bu Ayu dan Pak Otis, jadi ingat ANTV, teteh selalu di hati Pak Otis, kata Ed Erina. Sosok Boy William saat ini menjadi sorotan usai pedangdut Ayu Ting Ting diketahui telah resmi tunangan dengan Letu TNI Muhammad Fardana. Diketahui, sebelumnya Ayu Ting Ting memang disebut memiliki hubungan asmara dengan Boy William. Hal itu lantaran Ayu Ting Ting dan Boy William kerap terlihat bersama. Kabar terbaru, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting merayakan ulang tahun dengan meriah. Meski tanpa Letu Infanteri Muhammad Fardana yang bertugas di Papua, Ayu Ting Ting bahagia atas momen pertambahan usia. Sejumlah sahabat hadir dalam perayaan utak Ayu Ting Ting. Ada keluarga Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Hesti Purwadinata, Andrei Taulani, Kiki Saputri hingga Diki Divi. Namun, ada sosok yang tak tampak lagi di kehidupan Ayu Ting Ting yakni Boy William. Dalam momen utak kemarin, Boy William juga tak tampak. Padahal dulu, Boy William selalu ada di kehidupan Ayu Ting Ting. Hal ini juga dipertanyakan fans. Kok gak undang Boy sih? Tulis at Santi Sumo di Harjo. Selain itu, berdasarkan pantauan akun Instagram Boy William, juga tak ada lagi momen bersama Ayu Ting Ting. Malah, saat momen Ayu Ting Ting ultah, Boy memposting sejumlah projeknya. Terbaru, Boy memposting momen berjoget bersama Lee Claudia Chandra yang disebutnya calon wali kota Batam. Nyaris sesuap nasi di pinggir jalan bareng calon wali kota Batam etli Claudia garis bawah Chandra bagilah goceng kalau lewat tulisnya. Pedangdut Ayu Ting Ting tengah berbahagia merayakan ulang tahun yang ke-32 pada tanggal 20 Juni tahun 2024. Terlihat pelantun Sambalado ini mendapatkan kejutan dari sahabat dan keluarga. Salah satu kejutan yang diterima Ayu Ting Ting itu digelar di malam hari. Terlihat dalam video yang dibagikan di Youtube Kiss You, Ayu kemudian dibawa menggunakan mobil ke tempat acara dengan mata yang ditutup kain. Ia pun dipapah si adik ipar, Nanda Fahrizal untuk masuk ke dalam ruangan. Setelah sampai, kain penutup mata pun dibuka dan Ayu langsung terharu melihat ruangan yang dipenuhi orang-orang tersayang. Dekorasi ruangan tersebut juga tampak meriah dengan backdrop silver dengan hiasan balon, lengkap dengan nama Ayu Ting Ting. Tak lupa kue dan nasi tumpeng yang siap diiris. Kebahagiaan Ayu semakin terpancar saat rekan kerja serta sahabatnya, yakni Wendy Cagur dan Anwar Bab, kemudian muncul memberi kejutan. Sayangnya momen kejutan ulang tahun itu tak dihadiri kedua orang tua Ayu. Sebab Umi Kalsum dan Abdul Rozak tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Selain momen haru itu, penampilan Ayu saat mendapat kejutan ulang tahun tak kalah mencuri perhatian.